Sobat Fobi, melanjutkan prestasi dan program kerja Presiden Jokowi itu memang bukan hal mudah. Bayangin aja, menurut Lembaga Survei Indonesia, tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi itu sudah tembus di atas 80%. Bahkan ada yang bilang sampai 85%. Nah, kepuasan publik ini jadi salah satu yang tertinggi di dunia. Dan ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi itu telah bekerja dengan sangat baik dalam memimpin Indonesia yang besar ini. Bahkan di akhir masa jabatannya seperti sekarang, kinerja Presiden Jokowi tidak menunjukkan penurunan sama sekali. Nah, dengan demikian memilih penerus Presiden Jokowi itu menjadi hal yang ya tidak mudah, cukup rumit. Banyak yang bingung Presiden Jokowi ini lebih suka merestui ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo atau ada calon-calon lain bahkan. Nah, kalau dilihat dari hasil salah satu Lembaga Survei di bulan Juni kemarin, bahwa terlihat publik percaya sebetulnya bahwa Pak Ganjar itu adalah capres yang paling didukung Pak Jokowi. Dengan angka di atas 45%. Sisanya, di bawah Pak Ganjar ada Pak Prabowo dan Pak Anis. Demikian juga, dengan capres yang dianggap paling mampu melanjutkan kinerja pemerintahan Pak Jokowi, itu ternyata dipegang oleh Pak Ganjar. Urutan teratas dengan angka hampir 40%. Pak Prabowo, Pak Anis ada di bawahnya. Nah, yang bikin heran, kalau memang menurut publik ya, ini menurut publik loh dari survei, Pak Ganjar ini dianggap paling Jokowi lah katakan, tapi kok elektabilitasnya itu nggak sama atau tidak mendekati dengan approval rating Pak Jokowi yang tembus di atas 80%. Jadi mungkin Sobat Fobi bertanya-tanya, apa iya Pak Ganjar ini memang orang yang paling pantas meneruskan Pak Jokowi? Masalahnya, angka approval rating atau kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi itu tidak sebanding dengan elektabilitas Pak Ganjar sekarang. Meskipun masih relatif tinggi dibanding calon lain, namun tetap saja belum mendekati dengan kepuasan publik ke Pak Jokowi. Kan logikanya, kalau rakyat suka sama Pak Jokowi, ya harusnya rakyat juga memilih capres yang dianggap paling Jokowi lah kurang lebih seperti itu. Nah, di episode Fobi kali ini, saya akan jelaskan kenapa elektabilitas Pak Ganjar ini masih belum berbanding lurus dengan tingkat kepuasan publik rakyat terhadap Presiden Jokowi. Sobat Fobi, nah untuk paham kenapa sih kepuasan publik Presiden Jokowi ini begitu tinggi, kita perlu paham bagaimana cara Presiden Jokowi bekerja. Seperti yang sudah saya jelaskan di episode-episode Filosofi Robi sebelumnya, Presiden Jokowi ini adalah trendsetter politik. Presiden Jokowi ini latar belakangnya pengusaha yang paham betul apa yang menjadi demand rakyat, apa yang rakyat butuhkan dan inginkan. Nah, jadi sebetulnya bukan kita yang menyukai Presiden Jokowi, tetapi Presiden Jokowi lah yang bisa menjadi apapun atau menyediakan apapun yang kita sukai. Nah, memang seperti itulah seharusnya pemimpin di negara demokrasi. Kalau rakyat mau A, maka pemimpin harus bisa memberikan A itu. Nah, itulah mudahnya dengan cara itu Presiden Jokowi bisa memuaskan rakyat. Karena Presiden Jokowi memberikan memang apa yang rakyat mau dan butuhkan. Nah, kalau rakyat puas dengan Presiden Jokowi, maka pertanyaan lanjutannya adalah siapa capres penerus yang paling Jokowi itu tadi? Nah, ini agak kita agak sulit nih terus terang. Karena sekarang semua berlomba-lomba untuk menjadi Pak Jokowi. Contohnya nih ya, Pak Prabowo yang dulu adalah lawan kerasnya Pak Jokowi sekarang berbalik 180 derajat mendekat menempel ke Presiden Jokowi. Bisa dilihat bagaimana Pak Prabowo berupaya keras sekali supaya dianggap dekat dengan Presiden Jokowi. Dengan selalu ikut dalam berbagai kegiatan Presiden Jokowi. Pak Prabowo juga mengeksploitasi kebersamaannya dan kedudukannya dengan sebagai Menteri Presiden Jokowi itu ternyata sepertinya efektif mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo. Nah, selanjutnya kita lihat apakah Pak Ganjar juga ingin menjadi Pak Jokowi? Ternyata Pak Ganjar itu tidak perlu berupaya menjadi Pak Jokowi. Kalau Sobat Fobi perhatikan seluruh langkah-langkah, seluruh jejak-jejak, seluruh bahkan sifat karakter Pak Ganjar ini memang mirip sekali dengan Presiden Jokowi. Misalnya mereka menyelesaikan kuliah di kampus yang sama, lahir di provinsi yang sama, serta sama-sama menitik karir politik menjadi kepala daerah. Jadi rekam jejak Pak Ganjar dan Presiden Jokowi itu ya mirip. Maka itu Sobat Fobi, Pak Ganjar itu tidak terlalu harus berupaya keras menjadi Pak Jokowi. Nah, Presiden Jokowi juga sadar betul akan hal ini. Maka itu Presiden Jokowi memberikan isarat pernah bahwa pemimpin nanti itu harus memikirkan rakyatnya. Yaitu biasanya yang sering memikirkan rakyatnya, ini pemimpin yang berambut putih dan dengan wajah berkerut. Nah, jelas hanya Pak Ganjar yang punya fitur seperti itu. Presiden Jokowi juga pernah mengungkap Presiden berikutnya harus berani dan harus punya nyali. Nah, tentunya kita nggak akan lupa gebrakan-gebrakan Pak Ganjar selama karir dia di politik dan pemerintahan yang penuh dengan keberanian dan nyali yang kuat. Sobat Fobi, baru-baru ini kita dengar Pak Ganjar bicara gini. Saya akan lanjutkan program Presiden Jokowi kecuali, kecuali ada yang tidak benar baru kita hentikan. Kecuali ada yang tidak pas baru kita koreksi. Wah, itu wartawan mendengar itu dan semua orang kaget. Wah, Pak Ganjar sudah mulai menunjukkan taringnya. Ternyata Pak Ganjar itu bukan cuma penerus Presiden Jokowi yang akan nurut manut iya-iya saja. Apalagi sebagai sosok petugas partai yang bisa dikendalikan. Ternyata tidak. Pak Ganjar juga penerus Presiden Jokowi yang bisa memperbaiki dan mengembangkan warisan-warisan pembangunan Presiden Jokowi. Nah, pemilu 2024 ini standar kepemimpinannya memang akan sangat ditentukan dalam figur Jokowi ini. Karena rakyat itu ya suka sekali dengan Presiden Jokowi. Cinta dengan Presiden Jokowi. Maka itu semua politisi pasti cara menangnya akan mengikuti cara-cara Presiden Jokowi. Yang misalnya sederhana, belusukan, santai, rileks aja dan terbuka. Nah, jadi Pak Ganjar ini sudah unggul satu langkah dibanding capres-capres lain. Kenapa? Karena Pak Ganjar itu sudah melewati ujian dan perjalanan yang sama yang mirip dengan Presiden Jokowi. Ganjar adalah penerus Jokowi dan Jokowi adalah kita. Nah, semuanya sudah tercemin dalam survei. Publik juga sudah melihat terbukti dalam survei bahwa Pak Ganjar adalah capres yang paling didukung Presiden Jokowi dan yang paling bisa meneruskan program-program Presiden Jokowi. Itu bukan kata saya loh, itu kata data survei menurut publik. Nah, publik sekarang sudah cerdas dan tentunya bisa menilai capres-capres mana yang beneran penerus Presiden Jokowi dan mana yang cuma pura-pura merauk keuntungan sesaat hanya dengan berpura-pura jadi mirip Presiden Jokowi. Tapi tentu saja hanya menjadi mirip dan menjadi penerus sejati Presiden Jokowi tidak cukup. Presiden Jokowi menang bukan hanya karena gesturnya, kesederhanaannya, atau belusukannya. Tapi Presiden Jokowi menang karena Presiden Jokowi punya visi yang jelas, punya gagas yang jelas tentang kemana Indonesia ini harus melangkah. Nah, sekarang tinggal inilah arena pertempuran yang perlu dilewati oleh Pak Ganjar. Maka itu Pak Ganjar bilang akan memperbaiki dan meningkatkan program-program Presiden Jokowi. Dikala capres lain itu sibuk meniru Pak Jokowi, Pak Ganjar sudah sibuk mengulik-mulik gagasan-gagasan yang akan ditawarkan untuk masa depan Indonesia. Contohnya, Pak Ganjar mengungkap permasalahan yang jarang diangkat, tapi sebuah permasalahan nyata yang sudah menghantui generasi muda Indonesia. Misalnya, ya itu kesehatan mental. Isu ini adalah isu negara maju, Sobat Fobi. Isu kesehatan mental ini. Isu yang nggak akan dipikirkan mungkin oleh capres lain yang pemikirannya masih ya negara berkembang. Contohnya nih, negara maju Kanada, mereka sudah punya kementerian kesehatan mental dan kecanduan. Segala isu kesehatan mental dan kecanduan, isu bunuh diri, rokok, narkoba, seks, semuanya ditangani sama kementerian itu. Nah, Pak Ganjar sudah mulai paham ide-ide negara maju dan sudah mengarah ke arah sana. Gagasan Pak Ganjar sudah muncul satu persatu ke publik. Nah, kita ini sekarang sedang melihat bukan hanya seorang yang meneruskan Jokowi, tapi seorang presiden baru yang akan memimpin Indonesia menjadi negara maju. Sobat Fobi, jadi kita jangan ya sampai terkecoh dengan manuver-manuver politisi yang pura-pura menjadi presiden Jokowi. Ada gula, ada semut. Karena kepuasan ke presiden Jokowi sangat tinggi, sudah jelas banyak politisi berlomba jadi paling Jokowi itu tadi. Padahal kita semua sudah tahu siapa penerus Jokowi yang sebenarnya. Lihat rekam jejak yang mengatakan semuanya. Mana yang jalan hidupnya memang, karir politiknya memang mirip dengan presiden Jokowi. Dan semua itu mengarah ke Pak Ganjar Pranowo. Saya lihat masih ada sebagian orang yang terkecoh. Hal ini pula yang bikin elektabilitas Pak Ganjar itu tidak sebanding dengan kepuasan publik Pak Jokowi itu sendiri. Apalagi dengan adanya sejumlah politisi yang ngaku-ngaku dekat dan didukung Pak Jokowi. Sehingga ketika seharusnya pendukung presiden Jokowi itu tegak lurus untuk mendukung dan memenangkan Pak Ganjar Pranowo, jadi tercuri sebagian kepolitisi yang ngaku-ngaku dekat dengan Jokowi. Maka itu kita harus hati-hati dan jangan terkecoh. Sebagai pendukung presiden Jokowi, kita harus bersatu, solid, dan mendukung dengan memenangkan capres pilihan presiden Jokowi. Yang tahu dan mampu meneruskan kinerja beliau. Dan sekali lagi menurut saya sosok tersebut ada di diri Pak Ganjar Pranowo. Sekian episode Fobie kali ini. Jangan lupa terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih telah menonton!